5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 3 pekerjaan orang tuaku Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu dibalik pekerjaan nelayan Nelayan tradisional itu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Ayo kita cari tahu bersama-sama Adik-adik salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan Banyak sekali loh nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan ya Salah satunya adalah gotong royong Sikap gotong royong di kampung nelayan Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional Biasanya Pak Eko dan enam warga lainnya berangkat pada malam hari Mereka menggunakan perahu Mereka bergotong royong untuk menarik jaring Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada tujuh orang Termasuk Pak Eko Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata Pada saat tidak pergi mencari ikan Mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak Nah itu tadi adalah sikap gotong royong di kampung nelayan Pak Eko Jadi kalau nelayan tradisional itu adik-adik Mereka pergi melautnya itu malam hari Nah mereka itu bersama-sama adik-adik Mereka tidak menggunakan mesin untuk menarik jaringnya Tetapi mereka mengangkat dengan tangan mereka Secara bergotong royong adik-adik ya Mengangkatnya bersama-sama Itu salah satu nilai yang baik Yang bisa kita contoh dari para nelayan tradisional Yang selalu bergotong royong Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Nah contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko Adalah mereka menarik jaringnya bersama-sama Lalu membagi hasil dari tangkapan mereka itu juga sama rata Itu adalah contoh gotong royong yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya Sikap baik apa saja yang bisa kita contoh dari Pak Eko dan teman-temannya adik-adik Ayo sikap baik apa yang bisa kalian contoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Ya sikap yang kita contoh dari Pak Eko dan teman-temannya adalah Selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan Adik-adik pernahkah kalian bergotong royong dengan teman-teman kalian? Contohnya melakukan piket kelas itu termasuk dalam gotong royong Kalau dalam masyarakat kita melakukan kerja bakti Itu juga termasuk dalam kegiatan bergotong royong Sikap Pak Eko dan warga Kampung Nelayan mengaplikasikan sila Pancasila Menurut adik-adik sila keberapakah itu dan jelaskan Menurut kalian apa yang dilakukan Pak Eko dan warga Kampung Nelayan itu Menerapkan sila keberapa ya adik-adik Mereka bergotong royong, mereka bersatu Ya menerapkan sila ketiga Pancasila Yaitu tentang persatuan dan kesatuan Indonesia Nah adik-adik tentunya kalian masih ingat tentang sila-sila Pancasila Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda itu besar, gagah dan perkasa adik-adik Lihatlah perisainya Nah perisainya itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Nah Pancasila sendiri adalah dasar dari negara kita Pancasila itu berasal dari dua kata adik-adik yang perlu adik-adik ketahui Yaitu panca dan sila Panca itu artinya lima, sila itu artinya dasar atau aturan Jadi Pancasila itu artinya lima dasar atau lima aturan Nah kita membahas tentang sila ketiga Pancasila Yang disimbolkan dengan pohon beringin Bunyi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia Lalu apa sih makna dari sila ketiga ini? Nah makna sila ketiga ini mempunyai maksud Mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia Yang mempunyai berbeda agama, perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya Sehingga dapat disatukan melalui sila ini Berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan bineka tunggal ika Nah sila ketiga Pancasila ini mempunyai makna Satu, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kita Lalu cinta damai dan persatuan Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri Nah itu tadi adalah makna dari sila ketiga Pancasila Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari Yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Nah disini Kak Citra mempunyai beberapa contoh Kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa Itu merupakan penerapan sila ketiga adik-adik Relah berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Mengembangkan sikap saling menghargai Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa Lalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi Atau kepentingan golongan Nah ini contoh lain dari penerapan sila ketiga Pancasila Kalian tidak bertengkar dengan teman-teman Itu berarti kalian sudah menerapkan sila ketiga loh Kalian rukun, bersahabat, tidak membeda-bedakan Walaupun berbeda agama, suku, bahasa Tetapi kita tetap satu Nah disitu kalian sudah menerapkan sila ketiga Pancasila Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 3 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya